Kalian pasti pernah liat dong foto aku mewakili shade 42N ya kan? Coverage-nya itu bisa dibilang neutral to medium Dan dry skin pakenya yang copy paste Satu layer terlihat pro Nih jawabannya Aku mau ngasih liat kalian dulu nih koleksi complexion aku Dari segi dibanyak emang dipake semua kak? Dipake! Tapi mana sih yang paling sering aku pake untuk daily? Catat, untuk daily Hai, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Rilitas Untuk daily biar gak ribet Biar sak-sat gercep gitu ya Ya tentu paling cepet itu pake cushion Dari berbagai macem cushion Kalo aku boleh pilih top 3-nya nih ya Ini yang paling sering aku pake Dan 100% brand lokal Something, Wardah, dan Makeover Tiga ini aku yakin kalian udah gak asing Karena sering nongol juga Misalnya ada yang ngikutin di sosial media aku yang lain Ini tiga sering nongol ya kan Aku bakalan ngebahas tiga produk ini Tapi sejujurnya ini gak head to head Ataupun gak apple to apple Karena ya produknya itu formulanya beda-beda Finishnya beda-beda Dan pastinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Tapi yang paling sering ditanyain dan pasti bikin kalian penasaran banget Dari ketiga ini mana sih yang paling tahan lama Ya kan? Kalo gitu kita langsung bahas satu persatu aja Pertama dari Wardah Colorfit Perfect Glow Cushion Ini kemasannya warnanya beige gitu dan tersedia dalam 8 shade Aku inget banget pertama kali ikutan campaign Wardah Colorfit ini By the way kalian pasti pernah liat dong foto aku mewakili shade 42N ya kan? Nah itu ya direkamnya pas pandemi Aku inget banget pas launch ini tuh lumayan heboh Karena salah satu brand yang berani mengeluarkan produk complexion Dimana yang lainnya tuh biasanya ngeluarinnya produk skincare pada saat itu Pada pandemi kalo misalnya kalian inget ya Pas pandemi itu ramenya tuh bermunculan produk-produk skincare ya kan? Karena siapa juga yang mau pake makeup gitu Karena jarang keluar rumah kan? Nah ini tuh salah satu brand yang lumayan menghebohkan saat launch Karena diklaim transfer proof, mask proof pada saat itu Dan aku mewakili shade 42N Ini ada refillnya Dan kemasannya itu seperti cushion pada umumnya Ini ada SPFnya 33 PA-nya double plus Minim oksidasi Dan gak ada flashback Jadi pastiin buat pake shade yang paling match di kulit kalian Formulanya itu mirip-mirip kayak gel Coverage-nya itu bisa dibilang neutral to medium Kalo misalnya untuk sekali cover aja Itu bisa nyamarin redness Tapi untuk bekas jerawat Dia mesti dua layer Untuk ketahanannya Menurut aku ini so-so di kulitku yang kering Ini tuh oke banget formulanya buat kulit yang kering Minim nge-crack Dan kalo misalnya untuk seharian oke Tapi emang gak cocok untuk yang kulitnya berminyak Karena di aku yang kulit kering aja Kalo misalnya dipake seharian Walaupun udah di set bedak Ini tetep ada minyaknya gitu Tapi emang transfer proof Makin pake lama makin nyatu ke kulit Ini tuh emang oke banget Dan paling sering aku pake untuk daily Bahkan misalnya lagi traveling Aku gak bawa concealer Aku pasti pake Wardah Color Fit Cushion ini Next ini masih saudaraan sama Wardah Masih satu PT gitu ya Paragon Masih satu umbrella Tapi beda brand Ini makeover Ada dua jenis sebenernya untuk cushionnya Yang ada yang hydrastay dan ada yang powerstay Kalo kulit kalian berminyak pakenya yang powerstay Tapi kalo kulit kalian kering kayak aku Nih pakenya yang hydrastay Total shadesnya itu ada 20 Dan yang aku pake ini shade N40 sand Ini ada SPFnya 50 PA-nya plus 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 Kalo buat aku ini sih salah satu cushion dengan kandungan yang level hampir sempurna Karena SPFnya tinggi tapi gak flashback Ada oksidasinya Turunnya itu sekitar satu level Karena apa? Karena ini tuh finishingnya Skin like finish gitu loh Dewey finish Bukan yang matte finish Kekurangan dari semua produk yang bukan matte finish Biasanya itu ada oksidasinya Dan makeover ini kekurangannya ada oksidasinya Tapi dia punya formula yang namanya Deep hydration effect Yang dimana bisa ngasih kelembapan di kulit selama 24 jam Tapi siapa juga yang mau pake makeup 24 jam ya kan? Tapi emang ini diformulasikan khusus Sedemikian rupa untuk yang kulitnya kering Teksturnya enak banget Lebih kayak gel gitu Dibaurinnya enak Gampang Terus Lebih ada coveragenya lagi Ketimbang Wardah Colorfit menurutku Walaupun cuma misalnya pake satu layer doang Itu keliatan kayak Udah pake complexion yang pro Lebih dapet full cover lagi Ketimbang Wardah Colorfit Untuk daily menurutku oke Kalau misalnya kalian pengen dapet finish yang glow Yang flawless Tahan lama Terus bisa ngasih coverage yang lebih medium to full Makeover Hydrate Stay ini jawabannya sih Tapi inget ya Ini emang untuk yang kulitnya kering Dan kalau misalnya dipake seharian Ini ada ngekrik sedikit sebenernya di smiling lain aku biasanya Tapi emang lumayan tahan lama Kalau misalnya Wardah Colorfit itu makin lama dipake Kayak makin nyatu ke kulit Ini tuh masih keliatan pake complexionnya Intinya kayak gitu Yang terakhir Ini something copy paste breathable mask cushion Ada dua kan ya Cushion something itu Yang copy paste ini ngasih healthy glow finish Kalau misalnya kalian pengen yang lebih matte finish Kalian pakenya yang human Nah human itu yang untuk oily Dan dry skin pakenya yang copy paste Total shadesnya itu ada 14 Ada SPFnya 33 Dan PAnya double plus Yang aku pake ini shade N03 Alter So jujurnya aku baru sadar Kalau shade yang match di aku untuk saat ini adalah shade N03 Alter Tapi kalau misalnya aku lagi liburan Aku suka banget pake yang goddess Itu tuh kayaknya lebih gelap deh dari yang N03 ini Si goddess itu gak tau kenapa Dia tuh ada first antibacterial mask cushion gitu di dalemnya ya Si jaring-jaring itu buat ngeluarin produknya Dan punya 3 in 1 function Yang dimana dia punya hydrating skincare infuse Terus ada sun cushion Karena ada SPFnya 33 PA-nya double plus Coverage-nya medium to full Tapi bisa dibilang ini yang paling full cover dibandingkan dua sebelumnya Blurge out pores Tampilan pori samar aku setuju Fine line samar ya tentu Untuk menyamarkan ketidaksempurnaan di wajah intinya Tahan lama dan dewy skin Transfer proof dan sweat proof Untuk sweat proof aku setuju Tapi untuk transfer proof aku kurang setuju Karena dimana-mana memang semua produk yang dewy finish Ataupun glow finish atau flawless skin Natural like apalah itu Pokoknya yang bukan matte finish Itu pasti transfer walaupun cuma sedikit Intinya kayak gitu Ada oksidasinya gak kak? Ada sedikit banget Jadi pastiin pake shade yang match Tapi aku gak tau kenapa ya Copy pass sama human Itu agak beda formulanya Ih jelas ya finishnya aja beda Gak tau kenapa kalo misalnya yang human Alter ini agak sedikit lebih light Di aku Jadi aku biasanya pake shade goddess Sama alter aku mix Yang U nya aku pake alter T nya aku pake goddess Karena biar gak abu-abu Ketiga cushion yang sering aku pake untuk daily ini Menurutku punya fungsi yang beda-beda Kalo misalnya kalian mau untuk daily Kayaknya pengen yang ringan deh Ketahanan mah sosok yang penting nyaman dipake di kulit Kalian bisa pake wardah color fit Ini salah satu cushion ternyaman aku Dan udah tiga kali repurchase Ini udah yang ketiga dan udah mau otw abis lagi Udah nyetok belum kak? Ya udah tiap tanggal kembar pokoknya aku tungguin Nah kalo misalnya kalian mau yang paling tahan lama Yang paling full cover Dan formulanya asik di kulit Bisa ngeblur tampilan porin Pokoknya kulit terlihat sehat lah kak Nah nih Something copy paste breathable Ini asik banget Buat dipake kondangan Buat dipake ngantor Ini nyaman banget Tapi kalo misalnya kalian pengen makeup yang terlihat pro Kayak di makeupin mua Satu layer terlihat kayak skin like finish Tapi kok terlihat kayak dewy sehat Radiant skin gitu ya Nih jawabannya Makeover hydrastate Tapi lagi-lagi pertanyaannya Dari ketiga ini mana yang paling tahan lama? Juaranya sih Si something sih jujur Tiap produk itu pasti ada plus dan minusnya Tapi dari ketiga ini aku pengen tau sih Ada ga sih yang pernah kalian cobain juga Atau kalian beli gara-gara nonton review ku Atau kalian pengen review juga nih Versi kalian Cushion ternyaman untuk daily apa? Drop preview kalian Comment kalian di kolom komen di bawah Because sharing is scary Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampe abis It means a lot for me Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe channel youtube aku Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamin squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And also next time Bye Bye Bye